Oke, tumpah lagi di B Channel. Kali ini adalah Lamborghini Urus. Kuncinya kayak gini ya, markinya. Dengan tulisan Lamborghini, ketika di-lock, dia otomatis pion terlipat. Dan bisa juga untuk buka port backdoor dari markinya. Dari tombol yang di tengah. Kamera 360 ya. Kamera depan, posisinya ada di bawah sini. Untuk detail headlamp ketika mesin dinyalakan. Di posisi auto, dia lampu utama otomatis nyala. Untuk lampu kecil, yang di tepian luar ya. Lampu utamanya, multi reflektor LED. Lampu jauh. Dari kluster dalam ya, nyorotnya. Untuk lampu stain. Gantian sama DRL-nya. Di bawah dia ada order sensor. Untuk mesin. Tentunya mesinnya yang mantep ya. V8 4000 cc twin turbo. Dengan output 650 PS dan torsi 850 Nm. Tepang mesin di sini sudah dicat. Ini icunya. Ini modul ABS-nya. Kap mesin juga sudah dicat. Sudah ada perdam dan sudah hidrolik. Ini unitnya ada di matrix motor. Untuk harganya bisa kontak langsung ke marketingnya yang ada di description. Pelknya gede banget ya. 22 inci. Two-tone. Ini cakramnya model drill. Carbon keramik juga ini ya. Frame-nya. Profil bandnya 245-40 R22. Di sini ada Eton over fender. Warna hitam dong. Ciri khas SUV. Ada bendera Italia ya. Defendernya. Spion suara body. Di atas dia ada panoramik sunroof. Window line black glossy. Handle model tarik suara body. Dengan akses marquee model sentuh. Trameless juga ya. Kayak gini desainnya. Bahan di sini dia soft touch. Armrest soft touch. Yang ini bahannya sweat. List di sini silver. Door handle silver. Yang ini tombol power door lock. Power window dia all auto. Di sini ada chart lock. Electric mirror. Yang sudah electric track dan auto folding. Ada pemanas kaca spion. Ini untuk buka power back door. Ada memory seat. Dua slot. Di bawah dia ada speaker. Cup holder dan door pocket. Serta lampu di pintu. Ada sensor alarm kabin juga ya. On off-nya dari sini. Pedal-pedalnya stainless. Dengan footrest. Untuk buka kap mesin dari sini. Ini saklar headlamp-nya ya. Auto. Fog lamp depan di cover dari lampu utama. Ada fog lamp belakang. Kisya as yang bisa dibuka tutup. Bahan dashboard dia soft touch. Yang di atas ini yang sweat ya bahannya. Start stop-nya. Ada penutupnya lagi nih. Kita coba nyalakan kondisi pintu terbuka. Speedo-nya sudah full TFT. Tampilan bisa diganti-ganti dari tombol istir ya. Ada kemiringan. Jam tanggal. Konsumsi BBM. Data-data berkendara. TPMS. Tenaga torsi ya. Bentuknya percentarse. Balik lagi ke kemiringan tadi. Di kiri ada audio. Di sini juga ada menu-menunya lagi nih. Ada navigasi juga ya. Dan data-data tadi juga bisa ditampilin di kiri. Termasuk ada drive assist. Pengaturan dari sini. Di sini dia ada cruise control-nya. Ada save untuk menurunkan. Ada saklar untuk dim dan sign-nya. Di kanan sini dia ada audio string switch. Tombol-tombolnya. Audi banget ya. Di sini ada pedal shift untuk menaikan. Saklar wiper sudah auto. Setirnya dengan stitching warna kuning. Dia flat bottom ya. Di sini juga ada bendera Itali. Pengaturan setir ini masih manual ya. Tilt, teleskopik, lengkap. Di tengah ada kisi AC-nya. Yang masing-masing bisa dibuka tutup. Untuk layar utama. Di sini ada radio, media, telepon, navigasi. Phone apps. Ada menu urus. Ini untuk setting drive mode ya. Yang ego ini bisa di custom nih. Traction, handling, write. Ada haptic pitpack-nya tombolnya. Car information. TPMS tadi. Kemiringan. Di sini juga ada kursi. Easy entry ya. Ada AC. Setting-nya dari sini. Di sini juga ada untuk lampu. Exterior light. Background light. Ambien light ini ya. Breakness-nya bisa diatur. Dan pilihan warnanya juga ada banyak. Dan ada yang permukaan ya. Nih, pilihan warnanya. Ada juga yang surface. Termasuk di kaki. Jadi, satunya garis, satunya permukaan. Banyaknya clean warnanya ya. Brightness juga bisa diatur. Untuk AC tadi. Bisa dari sini juga ya. Selain dari di atas. Di sini ada sensor parkir. Driver assist. Bisa di custom ya. Distance warning. Pre-cognition. Press recommendation. Di sini ada setting dan service. Di sini juga ada favorit. Ada menu favorit. Setting. Hukum manual. Di menu setting ada general. Jam tanggal. Satuan. Bisa diatur dari sini. Display brightness. Untuk bahasa. Suara. Sistem maintenance. Software update. Entertainment. Navigasi. Dari sini ya. Ini juga ada shortcut-nya. Radio. Audio. Bluetooth. Navigasi. Ada shortcut cover on debugger. Rear debugger. Ini hazard ya. Yang ketika diaktifkan. Tombolnya ikut berkedip. Ada stability control. Ini untuk on off layar. Field design control. I-link start stop. Tadi ya. AC bisa dari sini. Di sini juga ada. Ether seat. Tiga level. Baik untuk penumpang depan. Dan untuk driver. Yang ini open close air. Di sini juga ada. Untuk cohome ya. Motor di atas. Untuk navigasi. Yang ini shortcut volume. Ini untuk custom nih. Drive train. Steering. Dan suspensi. Drive mode-nya tadi juga bisa diganti dari sini ya. Ada strada. Sport. Corsa. Di Corsa. Gahar banget ya suaranya. Langsung berubah. Kita demerin ya suaranya ya. Itu ya. Ada. NIF. Dan balik lagi ke strada. Ini tadi tombol start stopnya. Untuk posisi park ya. Tekan tombol ini. Ini manual mode ya. Sudah electric park brake. Dengan auto hold. Untuk driver assist-nya. Dan ini kamera. Archer. Sudah kamera 360. Kayak gini tampilannya. Di sini ada cup holder. Dengan ambient light. Yang garis ya. Ambient light-nya. Amrass ini soft touch. Dengan stitching warna kuning. Di bawahnya ada wear charger. Di sini juga ada. USB ya. Type-C. Dua buah. Ini juga lapis bahan sinis blue draw. Joknya kulit ya. Dengan stitching warna kuning. Seatbelt juga warna kuning. Dengan head register. Gak ada hand grip ya. Pelafon juga mewah. Yang bahan sweat. Sun visor. Sisi penepang depan. Yang lengkap dengan vanity mirror. Dan lampu. Serta card holder. Lampu baca. Model sensor sentuh. Di arah kanan sudah LED. Untuk setting ikut pintu apa enggak. Ini untuk buka. Atap panoramiknya. Kacanya juga bisa dibuka ini ya. Ini posisi kaca terbuka maksimal. Untuk buka kacanya dari kenop yang di depannya lagi. Untuk sepion tengah. Dia frameless auto dimming. Sun visor C driver. Juga lengkap dengan vanity mirror. Dan lampu yang sudah LED. Dan ada card holder. Ini airbag untuk penumpang depan. Laci dengan pengunci. Dia soft opening. Lapis bahan sinis blue draw. Serta ini layout dari door trimnya. Untuk pengaturan kursi driver. Tentunya elektrik ya. Karena tadi ada 2 memory slot. Lumbar support juga disini. 4 sisi. Di belakang juga ada akses marking. Model sentuh. Frameless juga ya. Yang belakang kayak gini desainnya. Bahan disini dia soft touch. Ada list silvernya. Door handle silver. 4 windows. Jajar armrest. Disini bahannya sweat. Dengan ambient light ya. Di bawah dia ada speaker. Dan ada door pocket. Di belakang kursi driver. Ada seat back pocket. Begitu juga di belakang kursi penumpang depan. Ada key AC untuk penumpang belakang. Bisa diatur juga ya suhunya. Paling dingin dia 16. Untuk paling panas. Dia bisa sampai. 28 derajat celcius. Speed fine juga bisa diatur dari sini. Jadi bener-bener individual ya. Pengatur arah semburan. Speed fine dan suhu. Bisa atur masing-masing. Penumpang belakang kiri dan kanan. Di bawahnya ada. Core outlet 12V. Dan ada USB Type-C 2 buah. Ini ada tunnelingnya ya. Ini penggerak. Empat roda. Serta ini layout dari dashboard-nya. Di atas. Atap panoramic-nya. Di sini ada untuk memasang aksesoris. Ada lampu baca di belakangnya. Sudah LED kiri-kanan. Seatbelt disini yang rapi terutu cover. Warna kuning juga ya. Headrest adjustable. Ada emboss Lamborghini. Yang tengah juga adjustable. Di tengah ada akomodasi. Amrace. Jok juga sudah ISO fix. Airbag juga ada di kiri-kanan. Kursi belakang. Di belakang ada seal plate. Tulisan Lamborghini. Pintu belakang. Juga vakum ya. Rem belakang juga. Cakra model grill. Carbon keramik. Profil barang belakang lebih lebar. Dia 325-35 R22. Untuk stop lamp. Ketika dinyalakan lampu senja. LED bar. Ketika di rem. LED bar yang tambah terang. Dan ada high-mount stop lamp. Untuk lampu sein. LED bar yang tipis di atasnya. Untuk lampu mundur. LED titik di tengah ya. Dan dia juga ada rear fog lamp. Posisinya di bawah. Di sebelah reflektor. Quad muffler ya. Dua kiri. Dua kanan. Di atas dia ada. Rear upper spoiler. Antena. Shark pin. Untuk buka bagasi ini. Tombol elektris. Sudah pour backdoor. Ini untuk nurunin. Ketinggian suspensi udara belakang ya. Untuk memudahkan memasukkan barang ke bagasi. Ada hook. Di sini ada pour outlet. Yang model bullet 12V. Ada kargonet. Sampai separator ini. Bahannya sweat. Dengan stitching warna kuning. Di bawah sini dia ada. Tempat penyimpanan toolkit. Di sini ada repair kit. Dan segitiga pengaman. Untuk nutup. Bisa dari tombol di sini. Lampu platformer sudah LED. Kamera mundur ada di tengahnya. Di bawah juga ada sensor parkir. Dan ini desainnya dari belakang. Secara overall. Akses smart key. Ada di pintu belakang kiri. Dan pintu penumpang depan. Jadi di tiap pintu. Kursi penumpang depan. Juga elektrik ya. Lumbar support 4 sisi. Dan ada memory sheet 2 slot. Ini juga floating ya. Konsol tengahnya. Ada ambient light. Di sini dia ada pour outlet 12V. Dan ini layout dashboardnya. Dari sisi penumpang depan. Vakum ya. Semua pintu. Oke. Sekian. Video saya mengenai. Lamborghini. Kurus. Terima kasih sudah menonton.